Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman kembali lagi di channel saya di Some Mohriba channel yang spesifik mengupas usaha kuliner salah satunya adalah Some dan Patagor baik kali ini saya akan membuat membagikan ilmu yang sangat-sangat dasar sangat-sangat penting sebelum kalian mempelajari ilmu ini ilmu Some Patagor kalian harus tahu ilmu ini akan saya beri judul dengan satu syarat utama berhasil membuat somai ya jadi nggak usah banyak banyak satu aja ya satu syarat dasar paling utama berhasil membuat somai jadi akan saya jelaskan ya kalian baik yang dari nol ataupun yang udah mencoba tapi gagal atau sudah belajar kesana kemari masih gagal simak baik-baik ilmu yang saya sampaikan ini ya jadi satu syarat dasar yang dimaksud oleh saya ini adalah keberhasilan itu sebanding dengan pengorbanan ya jadi ini berlaku enggak cuman membuat somai aja ya enggak enggak somai enggak patagor enggak mi ayam enggak yang lain-lain pokoknya keberhasilan itu sebanding dengan pengorbanan ya seperti yang kalian lihat ini ya saya membuat adonan somai ini ada ada empat kilo nih ya saya ada empat kilo ada empat bungkus tapioka teribunya ini ini tiga kilo sama buku-buku yang lain itu sekali membuat ini aja aku habis ratusan ribu ya lebih kata-kata kata-kata sekecil-kecilnya itu 100.000 kayak gitu ya jadi buat sambalnya buat adonannya ini 100.000 Hai saya berhasil membuat somai ini bukan praktek satu kali dua kali ya saya kemungkinan itu sudah ribuan ribuan kali mencoba ribuan kali praktek kayak gitu ya dibuat kalian yang baru satu kali praktek habis 100.000 habis 2 200.000 itu menyerah simak baik-baik video yang saya sampaikan ini ya jadi keberhasilan itu sebanding dengan pengorbanan ya salah satunya apa ketika dulu saya belum sepintar ini belum semampu inti membuat somai saya adalah karyawan karyawannya bos saya seperti itu saya disuruh berjualan saya menjualkan produk bos saya saya keliling kena panas kena hujan ya tapi dengan itu saya tahu tahu dengan cara menjual ke konsumen itu bagaimana hujan itu strateginya bagaimana salah satunya ini adalah hujan nunggu reda habis reda muter masuk ke perumahan-perumahan itu jualannya pasti bagus ya itu udah suatu pengalaman ya suatu ilmu-ilmu yang kira-kira mendapatkan uang kayak gitu ya pengorbanannya apa pengorbanannya ya salah satunya itu tenaga ya tenaga sama mental kayak gitu kalian harus menghadapi yang namanya panas hujan kayak gitu nah itu bagian dari tenaga untuk bagian dari keuangan misalnya kalian mencoba praktek berarti ada harus siap-siap mengorbankan uang-uang untuk memberi bahan dengan bahan itu kalian akan mendapatkan pengalaman ya jadi ingat guru terbaik itu bukan melewati hanya khusus saja kayak gitu ya mulian boleh menanyakan ya kepada siapapun yang usaha di bidang kuliner atau gudang yang lain yang mereka sudah punya keahlian berapa pengorbanan yang mereka keluarkan seperti itu ya jadi saya yakin enggak abal-abal ya mau martabak mau ngelompak somiayam kayak gitu pasti pengorbanan dia sangat-sangat sebanding dengan keberhasilan yang dia tercapai sekarang kayak gitu seperti yang saya ini saya lakukan ini saya membuat akun YouTube ya untuk tercapai monet diterima monet itu harus tercapai 4000 jam tayang 1000 subscriber ya masih banyak di luar sana yang gagal ya udah capek-capek saya nunggu satu tahun ketika mengajukan monet ya ini belum gajian ya baru mengajukan monet gagal ya nah itu kan kita harus bener-bener maksimal pengorbanannya kayak gitu maksudnya apa pengorbanannya kita mungkin menyewa video ya video editor kayak gitu gimana sih cara ngedit gimana sih membesarkan suara biar ketika disampaikan di YouTube itu jelas kira-kira edukasi yang disampaikan yang disupai penongkan itu bagaimana sih biar yang tayangnya cepat kayak gitu itu kan harus berguna sama orang berguna sama orang kalian paling nggak harus memberikan sesuatu kayak gitu seperti yang saya lakukan ya ini di luar di luar ilmu soma ya ilmu-ilmu tentang YouTube aja ya saya adalah youtuber pemula tapi Alhamdulillah saya sudah diterima monet sudah monetisasi dan sudah ada bundi-bundi receh kayak gitu ya Nah ketika saya awal-awal itu saya bayar temen nih saya bayar temen Mas ajarin saya untuk bikin YouTube gimana caranya ngeditnya pakai apa ya salah satu pakai kine master bikin thumbnailnya pakai apa pakai pikselnya kolusi videonya yang bagus yang bagaimana kalau kecil gimana kalau yang bagus gimana uploadnya lewat bv apa lewat kota kayak gitu ya saya mengeluarkan buit bel 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 nah karena saya berburu Alhamdulillah ya jadi sekarang saya sudah tercapai monet ya begitu juga kalau kalian belajar soma itu kalian harus siap-siap berkorban ya salah satu utamanya berkorban mental ini mental ya mentanya mental apa mental jangan menyerah ya kali ini belajar teknik air panas Oh saya tahu kelebihannya air panas bagaimana Oh saya tahu kelebihannya teknik air es itu bagaimana kayak gitu ya itu teknik dasar prinsip dasarnya adalah keberhasilan itu sebanding dengan pengorbanan Oke lihat yang ini Oke teman-teman jadi di tahap berikutnya ini saya akan menunjukkan ke kalian bahwa keberhasilan itu sebanding dengan pengorbanan ini di depan saya ya bekas ketika saya dulu itu berjualan kelapa muda ya jadi saya menghadapi suatu masalah ya ini enggak terjual ya teman-teman ini di total ini 50 biji 50 biji ini saya tidak menjadi uang kayak gitu ya jadi kasusnya itu berapa macam-macam ya karena ini supplier saya itu berasal dari daerah pesisir ini itu gampang pecah ya teman-teman gampang pecah ketika selang dua hari tiga hari akhirnya tidak bisa dijual seperti itu salah satu video di channel saya ini adalah mengupas kelapa muda ya jadi mengupas kelapa muda ini saya nggak cuma menyampaikan berdasarkan berdasarkan teori seperti itu ya jadi saya sudah benar-benar mempraktekan kelebihannya apa kekurangannya apa resikonya bagaimana ya saya sudah mengalami jadi paling enggak reputasi saya itu tersampai sampai kepada pedagangnya kayak gitu ilmunya nyampai kepada pedagangnya jadi ntar kalau ketika saya ditanya berarti kan saya sudah punya jawaban Mas itu kelapa yang bagus itu yang bagaimana ini yang lonjong lonjong kayak gini kekurangannya apa ya jadikan tahu seperti itu ini kalau lonjong kayak gini isinya enggak banyak ini airnya sedikit pilih yang bulat seperti ini ya yang bulat seperti ini ini isinya banyak airnya banyak ya bagus kayak gitu harganya juga lebih mahal yang ini kalau yang ini ini lebih murah kayak gitu itu contohnya ya jadi buat teman-teman kalau masih gagal satu kali dua kali terus nyerah itu saya kira pengambilan keputusan yang kurang tepat kayak gitu ya jadi semoga pengalaman saya ini nah saya saya ini bisa ada manfaatnya ya jadi keberhasilan itu sebanding dengan pengorbanan yang kalian keluarkan oke jadi buat kalian mau belajar tentang kelapa muda mau belajar tentang Somai Batakur mau belajar ilmu-ilmu yang lain ya kalian harus siap yang namanya itu pengorbanan Oke semoga ilmu ini bermanfaat ya buat kalian yang berminat atau pengen belajar langsung tentang Somai Batakur bisa kalian hubungi nomor WA di deskripti channel syukur-syukur kalian bisa langsung praktek disini kayak gitu ya teman-teman jadi kalau praktek disini tuh saya jamin enggak nyampe satu minggu ya satu hari aja lah dari pagi sampai sore Somai sama Batakur sekalian kayak gitu jadi kalian itu bener-bener tahu dari nol prosesnya itu tanpa ada yang dipotong 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 kayak gitu Anda juga bener-bener memperhatikan dengan tangan kalian sendiri kayak gitu ya ada beberapa ya yang sudah main kesini kayak gitu bahkan ada yang paling jauh itu orang dari Jawa Timur orang Jawa dari Jawa Timur ini sudah belajar dari Bandung di Bandung itu dia cuman mendapatkan ilmu Somai yang premium yang harganya mahal yang satu biji itu 4000 nah ketika ditanyain kepingin membuat Somai yang harga seribuan si pengajar ini enggak mengajarkan kayak gitu ya akhirnya menghubungi saya pengen diajari yang harga Somai seribuan ayah datang ke saya praktek ke saya Oh caranya seperti ini bahannya ini akhirnya bisa Oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh